Halo semuanya, Keydance disini dan hari ini gue pengen bantu kalian buat yang baru main kartu Yu-Gi-Oh ataupun yang baru masuk di dunia Master Duel dan gak tau mulai bagaimana hari ini gue bakal bantuin kalian kalau misalnya kalian punya teman yang baru main juga dan gak tau mau start dari mana gue bakal bantu kalian step by step apa yang harus kalian siapin kalian harus main apa, kalian harus kelarin apa buat dapetin gemsnya dan lain-lain oke tanpa langsung basah-basih kita langsung mulai aja kalau misalnya kalian pertama kali bermain, kalian pasti disuruh menyelesaikan tutorialnya dulu setelah kalian menyelesaikan tutorial di Master Duel ini, kalian akan langsung masuk ke dalam main screennya main screennya yang kalian lihat adalah bagian duel, deck, solo, shop dengan duel pass ini di bagian atas pertama yang kalian lihat di atas kiri atau gue gak tau ya kalau di hp gimana tapi untuk di pc yang pertama kalian lihat adalah nama karakter kalian dengan rank kalian sekarang itu nanti akan berkembang seiring kalian bermain terus kalau kalian main ranket dan setelah itu kalian bisa main di duel, duel ini untuk main solo pvp dengan orang lain deck ini untuk kalian atur deck kalian, solo untuk main sendiri multi single player dan shop ini untuk beli boosternya untuk bagian pertama yang bakal gue bahas adalah kalian harus tentuin dulu mau main di platform mana karena di Master Duel ini asal yang kalian tau itu ada di hp dengan komputer dan kalau misalnya kalian punya akun yang sama, jadi kalian bisa main di dua platform tersebut tergantung dari kalian maunya yang mana ngap aja kalian pengen main di hp dan pengen pindahin transfer akunnya ya kalian bisa pakai link konami sebelum kalian ini ya, sebelum kalian download di itunya kalian link dulu akunnya ke konami terus kalian transfer nah setelah kalian tentuin kalian mau main di hp atau main di pc sekarang kalian harus selesaikan solo modnya dulu setelah kalian kelarin tutorial, kalian akan disuruh kelarin yang namanya dual strategy di dual strategy ini kalian akan disuruh untuk melakukan summon masing-masing kartu disini jadi contohnya kalian bisa disuruh praktis untuk melakukan sinkro summon dan exit summon setelah itu ada pendulum dan terakhir ada link pokoknya 4 atas ini kalian kelarin dan semua yang di bawah juga harus kalian kelarin karena kalian bisa dapet gems, gems itu currency buat kalian bisa beli packs ya di game ini dan juga kalian bisa belajar masing-masing summoning itu kayak gimana kalau misalnya kalian masih bingung gimana cara summoning masing-masing di game ini dan anggap aja kalian sudah kelarin tutorialnya dan kalian masih bingung kalian bisa nonton video gue yang membahas soal summoning nanti gue bakal linkin di description setelah kalian selesaikan tutorial ini kalian akan dikasih banyak bagian-bagian solo game ini gak ada kayak absolute monarch, kayak warrior of six elemental lords ini apaan sih sebenarnya nah ini absolute monarch kayak gini-gini ini adalah namanya archetype di yugioh ini sebutannya archetype kalau kalian main kart game lain kayak rune terra ini kayak worldnya ya kayak world, kalau kalian main magic the gathering ini kayak colornya jadi kalau misalnya kalian main absolute monarch berarti deck kalian akan penuh dengan nama kartunya kayak monarch gitu-gitu dan kalau misalnya kalian anggap aja kalian masuk satu disini ya kalian masuk di monarch ini kalian akan melakukan namanya story mode story mode ini ada cerita termasuk dari archetypenya contoh kayak monarch archetypenya ini soal kayak demon-demon kayak raja kegelapan gitu-gitu ya itu akan ada story modenya dan kalian akan belajar cara main decknya itu seperti apa dan setelah kalian kelarin anggap aja skenario dengan practice ini kalian akan langsung disuruh untuk main di duelnya duelnya ini kalian bisa disuruh pilih pakai deck pinjaman yang dikasih dari AI-nya tapi hadiahnya ini berbeda hadiahnya adalah orb dark dan kalau kalian pakai deck sendiri kalian hadiahnya adalah single kartu ini setelah kalian kelarin ini kalian akan langsung ke goldnya dapat hadiah kayak deck box aksesoris gitu dengan gate di atas di gate di atas ini kalian kalau mainin terus kalian akan dapet gems 200 dengan deck kalian sendiri atau enggak kalau pinjaman kalian akan dapet kayak tergantung hadiahnya beda-beda rekomendasi gue adalah kalau misalnya kalian baru newbie dan baru coba main sama sekali gak tau itu Yu-Gi-Oh itu seperti apa gue sangat sarankan kalian untuk main satu persatu yang kalian rasa keren aja contohnya kalian suka artnya gladiator beast kalian boleh coba gladiator beast atau kalian pernah dengar nama kartunya gear-gear kalian boleh coba ini gue sangat sarankan kalian main ini dulu sebelum kalian loncat ke rank oke anggap aja kalian sudah selesai nih solo mod kayak gitu-gitu kalian udah kelariin single mod kalian udah mulai paham lah basic Yu-Gi-Oh itu seperti apa sekarang kalian akan mencoba untuk masuk ke rank tapi jangan dulu karena pertama kalian gak ada decknya kan kalian decknya masih awal kalian decknya masih berapa baru yang dipinjamkan oleh ininya oleh di gamenya dan menurut gue itu masih belum kurang kuat cara kita kuatin decknya adalah kita pergi ke shop di shop ini asal kalian lihat ada banyak packsnya ada Star Wars 4, Survival Legends, sama Master Pack tapi disini ada Secret Pack juga Secret Pack ini apa? Secret Pack ini adalah kartu yang bisa kalian buka kalau kalian dapat kartunya dari melewati packs ini pack normal pack Star Wars 4, Survival Legends atau enggak kalau kalian crafting sendiri dari deck sini ya ya di game ini kalian bisa crafting kartu kalian sendiri kalian bisa bikin contohnya kalian mau bikin Blue Eyes White Dragon kan kalian bisa generate tapi kalian membutuhkan 30UR emblem yang di atas ini anggap aja kalian pengen Dark Magician kan emblemnya UR tuh berarti kalian harus butuh UR-nya sampai 30 kalau kalian itu di tulisan generate minus 30 kalian butuh 30 emblem UR untuk mendapatkan 1 Dark Magician itu adalah cara crafting kartu di game ini ya dan kalau misalnya contoh kalian mau bikin kayak anggap aja kayak gue ya anggap aja kalian punya kartu yang kelebihan dan kalian pengen dismantle atau kalian pengen buang kalian bisa ke dismantle selected card disini dan langsung kalian buang beberapa kartu yang kalian enggak butuh contohnya kayak gue nih gue enggak butuh kartu ini contoh ya gue enggak butuh kartu ini dan anggap aja gue enggak butuh kartu kayak macam ini gue enggak butuh Airs Rock Sunrise gue enggak suka nih contoh gue bisa dismantle 3 ini dan gue bakal dapat 35 emblem SR kan sama juga dengan UR kalau misalnya kalian enggak suka kalian bisa buang aja UR-nya terus kalian setelah itu kalau misalnya kalian udah dismantle kalian bisa bikin kartu SR-nya kalian mau bikin deck invoked ya kalian mau bikin deck invocation ini kalian mau coba bikin deck alister invoked kalian coba crafting dulu kalian crafting ini kan kalian dapat kartu invocation nah di atas ini kalian dapat kunci ini kunci buat apa? ini kunci artinya kalian udah buka secret pack kartu yang masuk di dalam pack tersebut contohnya tadi kita kan buka invocation berarti kita dapat packnya kunci packnya kita bisa langsung buka di secret packnya ini jadi kalian lihat itu ada kayak di featured cards-nya ada invocation support-support invocation kayak artemis yang lain-lain ini sangat berguna buat kalian tahu karena kalau misalnya kalian pengen crafting beberapa deck tertentu kalian harus tahu speknya dari mana dan gimana cara bukanya yaitu kalian coba crafting SR atau enggak kalian gacha dulu oke anggap saja kalian sudah selesai kalian sudah selesai ini kan jadi secret packnya kalian sudah buka nih kalian sudah tahu cara crafting kartunya kalian sudah tahu dismantle crafting kalian sudah tahu dismantle kalian sudah tahu gacha kartunya sekarang tips ketiga adalah kalian harus tentukan dulu mau main deck apa tentukan main deck apa ini tidak sembarangan karena di master duel resource gem ini sangat sedikit sangat tipis awal-awal emang banyak tapi semakin tengah semakin kalian sering main kalian semakin habis kecuali kalau kalian sultan dan kalian pengen beli ya kalian pengen top up tapi seperti kayak macam kalian pengen coba bikin anggap saja kalian pengen bikin hero ya kayak contoh gue gue bikin hero elemental hero kayak gini-gini-gini kalian harus tentukan dulu kalian harus tentukan kalian mau main deck apa dulu kalau misalnya kalian gak tahu mau tentuin deck apa kalian bisa nonton video gue yang top 7 deck meta seandainya kalian pengen coba deck meta atau gak kalian bisa cek di road of the king atau gak master duel meta di website-nya supaya kalian tahu deck-deck bagusnya itu sekarang lagi apa aja dan mungkin kalian tertarik untuk bikin deck tersebut tapi anggap saja deck yang kalian mau bikin itu tidak termasuk di website-nya ya kayak contoh kalian mau bikin blue eyes white dragon atau gak kalian pengen bikin dark magician tapi gak ada di master duel meta atau gak di website yang gue kasih atau gak kalian masih ingin mencari jati diri kalian tapi gak tahu archetype apa yang ingin kalian main ya mungkin kalian bisa cek di solo mungkin archetype-nya kalian pengen apa kan tapi kalau misalnya kalian memang masih belum dapat kalian boleh buka di bagian deck sini terus kalian ke skyster deck apapun kalian buka decknya kalian yang manapun terus kalian tinggal lihat artnya aja kalian sukanya artnya yang mana ingat matinya ini kalian nyalain dulu ya kartu yang kalian belum punya kalian tekan aja anggap aja kalian suka nih out ice revolution dragon kalian lihat ini keren banget artnya gue suka nah sekarang kalian ke related cards setelah kalian ke related cards ini kartu-kartu supportnya banyak banget kalian bisa start dari sini seandainya kalian mau bikin deck tertentu yang gak ada di meta atau gak yang gak ada di internet kalian bisa lihat anggap aja ada kayak star geyser magician atau gak performapal di atas-atas kayak gini kalian bisa coba nah setelah kalian tentukan kalian mau main deck meta deck non meta atau deck anti meta atau deck rogu atau deck yang awak terserah yang kalian suka sekarang kalian harus coba lakukan reset terhadap kartu atau staple hand trap wajib staple sama hand trap wajib tuh seperti apa kartu staple hand trap yang penting dan wajib tuh contohnya kayak hand trap ya hand trap itu adalah kartu yang bisa kalian nantiin pergerakan lawan contohnya adalah efek failure atau gak kayak mungkin kalau kalian sering dengar tuh ash plasm atau gak maxi dan kartu staple tuh contohnya kayak lightning storm yang destroy semua kartu lawan atau mungkin raygeki upstart goblin ini adalah kartu-kartu yang punya efek generic dia punya efek tuh gak tergantung archetype apapun dan bisa bisa lakuin apa kapan aja kalian bisa contoh kalian mau hancurin kartu lawan kalian bisa pake lightning storm ini termasuk staple atau gak raygeki atau gak dark hole mystical space typhoon itu kartu-kartu jaman dulu itulah kartu-kartu staple kalian bisa reset dulu kalian melakukan research kartu-kartu staple apa yang perlu kalian bikin sebelum kalian crafting decknya supaya kalian karena kartu-kartu staple hand trap ini bakal kepake di semua deck yang kalian bikin jadi mending kalian habisin gem untuk bikin kartu-kartu penting ini dulu kayak ghost bell atau gak efek failure atau gak ya kayak nibiru ini kalian bikin dulu crafting kartunya dan setelah kalian bikin semua staple dan hand trap anggap aja udah jadi dan kalian eh anggap aja kalian masih bingung nih staple atau hand trap apa yang perlu kalian butuh kalian bisa langsung pergi ke forum manapun ke grup atau gak kalian bisa tanya teman atau gak kalau kalian gak punya teman kalian bisa coba ke discord gue untuk tanya-tanya atau gak kalian ingin melakukan ini kan atau kalian pengen tanya-tanya aja deck-deck apa yang bagus atau gak tanya di tanya-tanya soal staple hand trap atau gak deck-deck yang bagus yang sekarang bisa kalian gunakan kalau misalnya kalian gak ada discord kalian bisa ke facebook juga grup facebook menurut gue ada banyak ya atau gak di instagram atau gak di youtube channel orang lain juga banyak banget kalau kalian komen ini juga gue bisa bantuin tapi soal gue mungkin kadang kelewatan komen mungkin lew mungkin komennya gue sering gak lihat jadi sorry kalau misalnya gue gak balas anggap aja gue mau bikin skystriker archetype skystriker setelah gue bikin archetype skystriker gue rekuas search dulu ini pack-nya dimana aja yang di secret pack itu gue butuhnya art kartu apa aja kan setelah itu gue lihat lagi hand trap-nya kayak gimana gue butuh draw and lock dan gitu-gitu atau contoh atau misalnya kalian bener-bener belum ada apa-apa ya kalian gak tau mau bikin apa anggap aja contoh nih gue pengen bikin deck namanya super quantum ini deck power ranger gitu dan aku ada beberapa kartu yang gue gak punya contoh kayak gini ya nah kalian bisa langsung masukin aja klik disini kalian masukin kartu-kartu yang kalian rasa butuh kalian klik-klik aja kalian masukin aja dulu monster-monsternya terus kalian masukin kartu-kartu kayak kartu-kartu wajib kayak ice blossom terus maxi kayak gitu-gitu ya hanya gak apa aja kalian masukin dulu semua kartu yang kalian rasa penting setelah itu kalau misalnya kalian setelah kalian racik decknya kayak gimana kalian tinggal keluar aja habis itu save and return ini deck akan kesimpan tapi kalian gak akan bisa pake karena kenapa kalian gak bisa pake karena kalian masih ada deck ada kartu yang kalian gak punya ini kalau kalau kartunya warnanya gelap berarti kalian belum punya ya kalian harus crafting dulu jadi ini bagus untuk kalian yang sebelum punya deck apa-apa kalian bisa set up dulu kalian taruh kartu apa aja yang penting ini biar gampang ntar kelarin decknya gitu loh anggap aja hideknya udah jadi nih anggap aja kalian lihat di deck ini udah jadi udah gak ada warna hitam-hitam lagi nih extra decknya udah lengkap main decknya udah di atas 40 kartu udah bisa main nih udah gak ada yang mati kartunya gak ada warna hitam kayak sekarang karena kalian udah bisa main sekarang kalian bisa langsung ke ranket kalau misalnya kalian mau karena kalian baru mulai main kan pasti startnya dari rookie kalau startnya dari rookie berarti kalian gak akan kalau misalnya kalian kalah ranknya gak akan turun sampai di gold 4 jadi setelah kalian jadi kalau kalian main ya main aja terus di gold 4 jangan takut kalah contohnya kalian main kayak gue nih gue ada hero ada decknya hero udah siap dan rank gue udah disini jadi gue tinggal duel aja klik duel dan gue bakal main dan gue pengen kasih tips untuk kalian kalau misalnya pengen main ranket jangan terlalu kejar rank lah bodo amat persetan karena ranknya disini lagi gak terlalu penting-penting banget gue jujur ini plat 1 pertama senang sih pas dapet tapi sekarang udah mulai kesel karena gue gak bisa dapet gems ntar kalau misalnya ini karena kalau misalnya gue di plat 1 gue gak bakal bisa turun kan jadi ya mau farming gem juga susah jadi saran gue sih kalau misalnya kalian lagi di bawah plat 1 kayak plat 2 plat 3 atau gak di gold atau gak silver mainnya pelan-pelan aja gak apa-apa santai aja di bawahnya oke terus kalau misalnya kalian udah main ranket dan kalian anggap aja terbantai-bantai gitu ya di ranket dan mungkin aja kayak decknya belum jadi atau apa kalian bisa mungkin jangan terlalu terintimidasi dengan deck kalian atau gak jangan terintimidasi dengan deck lawan karena lawan kalau misalnya mainnya udah kayak summonnya banyak sampai 5-6 biji kalian itu berarti bukan karena dia jago tapi karena dia udah tau kartunya decknya mainnya kayak gimana kalian bisa seperti itu asalkan kalian belajar dulu decknya kayak apa kartunya kalian seperti apa kalian bisa pasti untuk sulap-sulap kayak mereka jadi di bawah santai aja dulu kalian belajar dulu decknya gak mungkin kan kalian baru bikin decknya terus tiba-tiba udah jago langsung 100% pasti menang terus gak kan jadi ya pasti pelan-pelan aja dulu mainnya oke dan setelah kalian mulai mengerti cara mainnya kalian udah anggap aja kalian udah tau main ya kalian udah kayak contoh nih gue masuk ke anggap aja ini kalian ranket ya contohnya tuh anggap aja kalian main ranket dan kalian mulai terbiasa dengan game-game mulai terbiasa dengan kartu-kartu tertentu kayak contohnya nih kartu maxi ketika kalian lakukan summon pasti musuh langsung maxi kan kalian udah mulai mengerti nanti maxi ini gunanya apa oh gunanya gue bisa draw 1 kalau lawan special summon terus nah kalian ini karena karena ini kartu-kartu staple atau kartu-kartu generic pasti banyak banget yang pake dan kalian pasti bakal hafal setelah kalian main 4-5 game pasti kalian bakal hafal setelah itu kalian bakal mulai mengerti deck kartu kalian macam ngapain aja kayak contoh karena gue main hero itu udah lama jadi gue bakal gue tau vion ini efeknya ketika gue summon gue bisa kirim kartu hero monster dari deck ke graveyard karena gue udah sering main makanya gue tau efeknya ngapain jadi dan kalau misalnya gue buang kayak shadow mist efeknya ketika dibuang dia bisa ambil kartu hero dari deck ke tangan jadi gue bisa ambil a dusted gold nah efeknya a dusted gold ini gue bakal nyalain karena kalau gue nyalain gue bisa ambil spell card namanya dark calling dan setelah gue aktifin dark calling gue bisa fusion summon kartu bagus gue namanya ya ini dark namanya adalah evil hero malicious fin nah ini alasan kenapa gue bisa summon dia itu bukan karena gue jago tapi karena gue udah tau efek kartu gue tuh ngapain jadi kalian kalau misalnya baru main dan kalian tiba-tiba takut sama ke lawan tuh ngapain ya berarti kalian belum ngerti kartu lawan tuh ngapain kalau misalnya kalian tau lawan efek kartunya ngapain kayak gini kan kayak contoh gue end phase nih kayak gue tau kayak dia draw terus anggap aja dia main kartunya yang tertentu nah the forces gue tau dia nama 200 berarti gak terlalu penting dan gue tau parallel twister ini hancurkan kartu gue dan dihancurin spell trap cardnya berarti dia bakal hancurin monster gue jadi gue gak akan bakal terlalu sampai terintimidasi bagaimana jadi saran gue kalau kalian main game ini pelan-pelan aja kalian belajar dulu efek kartu kalian ngapain contoh shadow miss ini ngapain atau kartu ini ngapain kalau misalnya kalian bukan tipe-tipe yang belajar dari melakukan sesuatu kalian bisa nonton di youtube deck kalian tuh mainnya kayak gimana karena banyak banget kan gameplay di youtube tuh makanya sekarang bagian terakhir yang harus kalian pelajari adalah kalian harus belajar end board kalian atau gak win condition kalian itu apa sih end board sama win condition contohnya gue bakal kasih tau end board itu adalah situasi dimana kalian mau ketika kalian end phase end phase ini ya kalian udah bayangin kalian kartunya kalian mau apa aja di field contoh end board gue itu gue harapin ada musket hero dark cloud di field dan gue mau ada si evil hero malicious bain jadi gue cuma butuh 2 hero itu di field gue itu namanya end board karena kalau gue ada mali siapa dark cloud di mali skat hero dark cloud di field gue berarti musuh kartunya bakal ke banish gue lalu gue punya evil hero malicious bain berarti kartu gue ini malicious bain gak bisa dihancurin berarti gue punya boss monster yang kuat itu namanya end board berarti kalian udah set udah tau kalian mau ngapain di end boardnya kalian kalau contoh kalian main dry throne berarti kalian udah berharap end boardnya ada ultimate nah kayak gitu-gitulah simple winning condition tuh berarti kayak kondisi kalian untuk menang tuh kayak gimana kayak contoh deck hero gue gue win conditionnya adalah gue first turn gue bikin lawan gak main karena gue bakal banish kartunya dan di turn 3 ketika gue bisa battle gue langsung otk namanya one turn kill yang berarti gue bisa bunuh dia di satu turn kalau misalnya gue second berarti tujuan gue adalah bunuh dia di turn 2 kayak gitu nah gue bakal tunjukin end board gue bakal tunjukin end board dengan winning condition deck ini seperti apa jadi gue bakal skip in 3 2 1 go oke ini adalah contoh winning end board dan win condition wincon ya winning condition gue dimana winning condition gue adalah gue mau otk kalau otk berarti gue mau power gue itu di atas 8 ribu jadi kalau kalian lihat ini 3000 tambah 3000 berarti 6000 tambah 2000 ini udah gede banget kan udah langsung otk langsung mati nih kalau semua otknya masuk dan end board gue ya kalian lihat ada tadi malicious fin tapi gak ada kayak dark kalau gitu-gitu berarti gue fail ya untuk apa namanya tapi ya at least gue ada satu udah jadi end board gue satu monster doang ini gak apa-apa tapi karena kita turn 2 jadi kita emang maunya otk jadi ini termasuk ya end board termasuk end board yang bagus untuk otknya jadi anggap aja gue masuk battle karena gue kondisinya otk adalah gue mau bunuh dia secepat mungkin jadi power-power gue ini udah masuk kan 2800 3200 dan seandainya masih kurang gue bisa pake hones neos yang efeknya plus 2500 lagi yaitu namanya wincon 2 dan dia langsung chain red force truth mantep banget anjir boleh juga loh boleh juga AI nya ini karena berhasil ya berarti gue menang karena terpenuhi kondisinya dimana gue mau power gue di atas 8000 semua monster gue di turn 2 dan dia gak bisa hentiin nah kayak gitu simpelnya kayak gitu dan end board ya tergantung kalian juga mainnya deck apa kan jadi kalian harus lakukan riset lagi end board tuh contohnya kalian mau kartu-kartu tertentu yang ada di field kalian kayak gitu jadi kalian sekarang udah kajian kalian dari awal udah mengerti cara main solo ini kalian jadi jadi simpelnya TLDR dari semua ini di video ini adalah pertama kalau kalian baru main banget kalian coba kelarin story dulu kalian main story kalian bikin deck favorit kalian yang itu blue ice kan kan dikasih trail deck tuh kayak kalian bikin blue ice terus kalian main coba kalian bikin blue ice kalian support kalian main story nya setelah kalian kelarin story kalian coba lakukan riset deck-deck meta tuh seperti apa bukan berarti kalian harus bikin deck meta tetapi kalian bisa tau counternya gimana cara lawannya dengan menggunakan deck kalian dan contoh anggap aja kalian mau bikin blue ice white dragon kalian bisa ke bagian anggap aja kalian pengen blue ice bikin blue ice white dragon dan kalian gak tau packnya dapat dimana kalian bisa ke bagian edit deck sini kalian klik yang di atas kanan yang buka semua kartu yang kalian gak punya dan turun ke bagian SR atau gak kalian bisa selesai aja blue ice nah di blue ice ini ada kartu-kartu SR nya kan nah anggap aja ini sage with ice of blue kalian bisa generate setelah kalian generate nanti bakal ada kebuka packnya di bagian atas kanan keadaan kalian langsung keluar aja kalian keluar kalian ke shop setelah itu kalian tinggal ke secret pack abis itu anggap aja boosternya mana blue ice gue gak punya booster blue ice yaudah gak apa-apa anggap aja boosternya inilah counter swing mages anggap aja ini anggap ya kalian pengen bikin ini ya menter secret packnya bakal kebuka asalkan kalian craftnya kartu SR ke atas setelah kalian crafting kartu SR ke atas kalian bakal kebuka packnya kalian tinggal gacha aja habisin aja semua disini gak harus gak semua sih tapi habisin aja pelan-pelan yang penting udah dapat kartu-kartu yang penting setelah jadi kalian lihat tag kalian kalian anggap aja gue bikin sky striker lagi ya atau gak gue bikin ini focus shadow dogmatica nih anggap aja gue buka pack dan anggapnya kartu yang kebuka tuh baru-baru ini masih cuma shadow fusion hedgehog atau gak invocation shadow dragon gitu-gitu ya anggap aja ini belum ada ya kalau kalau memang belum ada ya kalian main lagi kelarin dulu story-nya biar dapat gems dan setelah itu kalian bikin ininya kalau kalian masih ada kartu-kartu yang bisa kalian dismantle yang bisa kalian buang yang kalian rasa gak bakal kepake kalian bisa dismantle dan kalian bikin kartu-kartu penting kayak efek failure karena ini kartu staple kartu hand trap ini kartu penting kalian bikin aja setelah kalian bikin deck kalian udah jadi kalian tinggal keluar deck nya jadi kalian tinggal keluar dan kalian langsung duel main di rangkat aja setelah kalian main di rangkat kalian mulai rasa terbantai mulai rasa susah ya kalian menonton youtube lakukan riset lagi gimana cara counternya gitu-gitu kalian ulangi semua itu terus sampai kalian bisa sampai di plat 1 atau enggak tergantung goal kalian maunya plat 5 atau cara summon counter lawan kartu counter ini nanti gue bakal bahas di video lainnya tapi sekarang ini adalah guide buat kalian yang masih bingung master duel atau yugioh buat progress di master duel itu kayak gimana oke paling itu dulu tutorial untuk hari ini jadi kalau misalnya kalian mau add friend gue di ini silahkan gue kasih ID gue atau kalian punya tanya-tanya bisa langsung tanya di sub dalam waktu sebulan atau kurang sebulan ya itu gue gak expect sih sebenarnya tapi ya udah thank you banget buat kalian yang udah support gue terima kasih dan kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya atau butuh komunitas kalian bisa masuk ke server discord gue yang ada di description akhir kata nama gue cadence I'm signing out thank you